Sadi Walsh dan kawan-kawan, terancam batal mila Timnas Indonesia di FIFA Match Day September, berkas naturalisasi macet di DPR. ExoPSSI, Hasadi Abdurgani mengindikasikan proses naturalisasi tiga calon pemain Timnas Indonesia kembali molar. Tiga pemain keturunan Jordi Amat, Sadi Walsh dan Shane Pittenema hingga kini masih menjadi proses naturalisasi. Terakhir berkas ketiga pemain ini sudah berada di DPR RI, namun DPR masih dalam masa reses sehingga proses naturalisasi ini sedikit terhambat. Selanjutnya, berkas akan dicek ulang dan akan diteruskan ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk diremsenikan. ExoPSSI, Hasadi Abdurgani sebelumnya mengatakan lewat Instagram pribadinya, Bila akan ada kabar baik pada 22 Agustus 2022. Mudah-mudahan 22 Agustus mendatang ada kabar gembira dari Senayan. Semoga Jordi Amat dan Sunny Walsh semakin dekat memilai Timnas. Tulis Hasadi pada selasa 9 Agustus 2022. Banyak yang berharap bila pada tanggal 22, proses naturalisasi berlanjut karena masa reses DPR RI juga sudah selesai. Menurut agenda DPR tahun ini, 8 Juli hingga 15 Agustus 2022 adalah masa reses. Namun apa yang diharapkan kemungkinan tak sesuai, tanggal 22 Agustus 2022 telah lewat dan belum juga ada kabar baik dari proses naturalisasi tiga pemain tersebut. Hasadi Abdurgani kembali menulis postingan pada seni 22 Agustus 2022. Kita semua sama-sama menunggu, memang menunggu bukan pekerjaan yang menyenangkan. Tulisnya. Semoga DPR segera memproses ketiga pemain keturunan Sunny Walsh, Jordi Amat dan Shin Ketanema. Sebab ketiganya sudah sangat ingin bermain untuk Indonesia. Tambahnya. Tiga pemain keturunan dihadapkan rampung proses naturalisasinya dalam waktu dekat. Sehingga dalam FIFA Match Day September 2022, mereka sudah bisa dimainkan timnas Indonesia. Saya kira kalau sudah di DPR tidak lama lagi ya, kata ketumbah SSI Muhammad Iryawan. Maka saya berharap nanti di FIFA Match Day mereka bisa ikut di timnas kita. Tambahnya. Anggota EXO PSSI Hassani Abdurgani bersama Jordi Amat dan Sadi Walsh, timnas Indonesia, rencananya akan melawan kursau dua kali pada FIFA Match Day September 2022. Sub indo by broth3rmax